Halo, salam sejahtera. Bersama saya Jeffrey, ditanyakan dokter. Sebelumnya saya mohon maaf sekali kepada teman-teman yang sudah melakukan waktu untuk mau menanyakan sesuatu tentang kesehatan atau mungkin tentang kehamilan baik secara langsung maupun melalui Facebook. Nah, sebenarnya saya ingin sekali menjawab semuanya, namun karena keterbatasan waktu dan juga tenaga saya yang terbatas, tentunya saya belum bisa balas semuanya. Nah, saya usahakan untuk bisa membalas sebisa saya sehingga nanti banyak juga teman-teman sendiri mendapatkan informasi dari apa yang ditanyakan. Nah, tanyakan dokter kali ini akan membahas tentang pertanyaan yang paling banyak ditanyakan seputar program hamil, bagaimana cara program hamil yang efektif. Nah, tanyakan dokter kali ini membahas tentang program hamil, sekitar 10 tips yang saya berikan untuk teman-teman bisa lakukan di rumah supaya program hamilnya bisa berhasil. Semoga bermanfaat, jangan lupa di-subscribe video ini untuk menunjukkan dukungan Anda. Berikut ada 10 tips yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan dari program hamil Anda. Tips yang pertama adalah mengetahui masa subur. Masa subur ini paling penting dan ini merupakan kunci dari keberhasilan suatu program hamil. Kalau Anda berhubungan pada masa subur, tentu peluang untuk bisa terjadi kehamilan lebih tinggi. Nah, pada hitungan masa subur, sebenarnya saya sempat bahas di video saya sebelumnya tentang cara menghitung masa subur. Kalau kita flashback, sebenarnya menghitung masa subur ini berlaku untuk wanita saja ya. Hitungannya adalah 14 hari sebelum Anda hide. Jadi perkiraan Anda hide bulan berikutnya kapan itu dikulangi saja dengan 14. Kemarin Anda menanyakan seperti ini, dok saya masa subur saya berapa hari setelah hide? Pertanyaan ini agak sulit dijawab, karena untuk menghitung masa subur adalah 14 hari sebelum ya, bukan sesudah. Sebelum perkiraan hide Anda di bulan berikutnya. Tentu dengan Anda berhubungan di masa subur, peluang hamilnya akan lebih meningkat. Tips nomor 2 adalah berhubungan sebelum ovulasi. Ovulasi ini adalah waktu di mana sel telur dilepaskan ya. Pada wanita, ovulasi ini hanya berlangsung 12 sampai 24 jam saja. Sedangkan kalau kita ketahui, sperma ini bisa hidup pada liang vagina wanita ini bisa sampai 2 atau 3 hari. Maka dari itu, kalau Anda sudah mengetahui masa suburnya dan mengetahui kapan ovulasinya, sebaiknya 2 sampai 3 hari sebelum ovulasi Anda berhubungan. Karena dengan begitu, ada peluang lebih besar untuk sel sperma bisa bertemu dengan sel telur. Karena, balik lagi tadi, sel sperma bisa bertahan lebih lama di liang vagina, sedangkan sel telur dilepaskan ovulasi hanya 24 jam saja. Tips nomor 3, perhatikan posisi berhubungan. Sebenarnya, belum ada literatur yang pasti membahas tentang apakah posisi berhubungan ini berpengaruh terhadap keberhasilan program hamil. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa ada beberapa posisi yang sebaiknya Anda lakukan. Yang pertama adalah posisi misionaris, yaitu wanita berada di bawah. Dengan posisi tersebut, untuk peluang keluarnya sperma kembali dari liang vagina setelah diejakulasikan, akan lebih kecil, sehingga untuk pembuahan lebih besar peluangnya. Selain itu, juga dengan posisi misalnya doggy style, dengan posisi wanita menungging dan laki-lakinya di belakang, ini juga akan meningkatkan peluang keberhasilan dari si sel sperma masuk ke dalam rahim, sehingga bisa membuahi. Tips nomor 4, sebaiknya Anda berhubungan pada malam hari. Sebaiknya tidak ada waktu khusus untuk kapan sebaiknya paling bagus berhubungan. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, atau boleh malam. Tapi kalau sedang program hamil, akan lebih baik jika Anda berhubungan pada malam hari. Ketika setelah Anda berhubungan, tentunya Anda akan merasakan kelelahan, kemudian Anda bisa langsung tidur, dan tidurnya juga terlentang. Sehingga hal ini akan lebih bagus ketika Anda lakukan jika Anda sedang program hamil. Tips yang kelima, hindari penggunaan pelumas saat Anda berhubungan. Pelumas di sini maksudnya adalah pelumas tambahan yang dari luar ya. Karena beberapa kandungan pelumas ternyata bisa mematikan sel sperma lebih cepat, dan juga bisa menghambat pergerakan sel sperma. Maka dari itu, kalau misalnya Anda sedang berhubungan, sedang program hamil, sebaiknya melakukan pemanasan dulu atau foreplay, sehingga ada pelumas alami yang dari mulut rahim dan juga dari penis, sehingga untuk bisa melakukan berhubungan lebih nyaman tanpa harus menggunakan pelumas buatan. Tips yang ke-6 adalah segera stop KB Anda. Ini khusus bagi ibu-ibu yang sebelumnya menunda kehamilan menggunakan KB, baik itu KB pil, KB suntik, implant, IUD, atau mungkin yang KB jenis lain. Nah, sebaiknya Anda segera stop KB ini beberapa bulan sebelum Anda memulai program hamil. Terutama untuk KB-KB hormonal ya, seperti KB pil, KB suntik 1 bulan, KB suntik 3 bulan, atau implant, di mana biasanya untuk kembalinya kesuburan akan lebih lama dibandingkan KB yang jenis lain. Maka dari itu, kalau sedang ada program hamil, sebaiknya KB jenis yang Anda pakai, KB hormonal yang saya sebutkan tadi, segera di-stop beberapa bulan, 3, atau bahkan sampai 6 bulan sebelum Anda melakukan program hamil. Tips yang ke-7 adalah melakukan pelah hidup sehat. Polah hidup sehat di sini adalah mengatur pola makan Anda dan juga aktivitas olahraga Anda. Disarankan untuk olahraga sebaiknya tidak terlalu berat, karena juga bisa menggaguh hormon. Namun, olahraga yang dilakukan rutin dalam intensitas yang ringan bisa memperbaiki kualitas kesuburan Anda. Lakukan olahraga 2-3 kali dalam seminggu, misalnya bisa jalan-jalan, bersepeda, atau berenang, untuk meningkatkan kualitas kesuburan Anda. Berikanda wanita, ataupun laki-laki. Dan dari pola makan, sebaiknya mengurangi makanan yang berlemak. Makanan seperti gorengan, produk gorengan, makanan bersantan, daging, sebaiknya mulai dikurangi. Lebih usahakan makan makanan yang direbus, atau makanan yang lebih sehat seperti buah dan sayur itu diperbanyak. Nomor 8, usahakan mengkonsumsi vitamin dan suplemen tambahan. Ini bisa dalam bentuk pil minum, atau mungkin bisa dalam bentuk susu, susu program hamil bagi wanita. Misalnya seperti yang mengandung tinggi asam folat, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan juga suplemen yang mengandung zinc. Ini bagus untuk kesuburan. Jadi usahakan selama program hamil, Anda mengkonsumsi suplemen-suplemen ini supaya meningkatkan kesuburan Anda. Tips yang ke sembilan, ini berlaku khusus pada laki-laki ya, sebaiknya laki-laki menghindari menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Celana dalam yang terlalu ketat bisa meningkatkan suhu dari organ intimnya, dan juga menghambat aliran darah bagian buah zakar. Tentunya kalau misalnya penggunaan sering mengamakai celana dalam yang terlalu ketat, ini bisa mengganggu kualitas health spema. Jadi kalau misalnya program hamil, atau sedang tidak program hamil pun, sebaiknya menghindari pemakaian celana dalam yang terlalu ketat. Dan tips yang terakhir, yang nomor 10, adalah menghindari stres dan juga jangan merokok. Nah, ini yang sebaik, sebenarnya hal dispelekan, tapi ternyata banyak loh, ternyata memberikan dampak. Yang pertama stres, stres ini bisa mengganggu hormon, apalagi pada wanita ya, kalau sering stres tentu heightnya jadi tidak teratur. Nah, maka dari itu, kalau misalnya Anda sering stres, karakternya sering stres, mulai kurangi stres Anda dengan cara melakukan hobi Anda misalnya, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat Anda lebih emosinya terkontrol. Kemudian merokok, nah merokok ini kebanyakan laki-laki ya. Nah, kalau merokok ini misalnya suami merokok aktif sebaiknya mulai dikurangi, atau bisa, kalau bisa, lebih baik adalah di-stop. Karena rokok tentunya tidak ada manfaatnya, begitu bu. Dan ternyata banyak penelitian yang menyebutkan bahwa rokok bisa mengganggu kesuburan. Sekian jelasan 10 tips agar program hamil Anda bisa berhasil. Tentunya ini dilakukan saja secara berkelanjutan ya, tidak hanya sekali kemudian berhasil. Syukur-syukur kalau dilakukan sekali, langsung hamil. Tapi kalau misalnya belum juga diberi kepercayaan untuk mendapatkan ngomongan, Anda bisa lakukan sering, setiap hari. Bahkan dijadikan sebagai pola hidup Anda atau lifestyle Anda. Semoga bermanfaat video ini bisa di-share ke teman-teman yang lain. Semoga bisa informasi ini diterima oleh banyak orang. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!